Pemirsa kepolisian menambah personil pasukan yang bertugas di Kabupaten Poso guna mengejar kelompok sipil bersenjata. Ratusan anggota pasukan elit Polri telah tiba di Palu, selanjutnya langsung ke Poso, Sulawesi Tengah. 146 personil BRIMOB dari Mabes, Polri, Jakarta tiba di Bandara Mutiara, Palu, Sulawesi Tengah. Pasukan ini langsung diberangkatkan menuju Poso dengan menggunakan truk dan bus milik Polda, Sulawesi. Tujuannya guna menambah kekuatan pasukan yang berada di wilayah pesisir Poso, Sulawesi Tengah, lokasi baku tembak antara kelompok Santoso dengan aparat kepolisian Polda, Sulawesi Tengah yang berlangsung sejak Rabu lalu. Dalam kejadian tersebut, satu orang terduga teroris bernama Bado tewas, sedangkan seorang anggota polisi terluka akibat terkena serpian peluru di bagian kakinya. Kedua korban hingga saat ini masih dalam proses evakuasi dari tempat kejadian perkara. Sulitnya Medan yang membuat kesulitan dalam proses evakuasi. Sebelumnya, teroris yang dipimpin oleh Santoso terlibat kontak senjata dengan aparat kepolisian saat terjadi penyergapan di Pegundungan Auma dan Pegundungan Langka di Poso, pesisir utara Kabupaten Poso. Hingga saat ini, aparat kepolisian yang berada di lokasi kejadian masih melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Emret Wan Lapar Sere memberitakan.